Ada orang-orang yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup menguras energi mereka. Ada kuli bangunan, ada pekerja proyek, ada petani di sawah ladang. Boleh enggak mereka tidak menjalankan puasa Ramadan? Ataukah mereka tetap wajib berpuasa dan apa konsekuensi hukum yang mereka tanggung ketika ternyata mereka tidak berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin hamdan wa syukran lillah Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fiki Teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait masalah puasa Bagi orang-orang yang memiliki aktivitas pekerjaan yang cukup menguras energi Mereka ada petani di sawah, mereka ada pekerja proyek bangunan Atau mereka jadi kulit panggul di pasar umpamanya Yang secara fisik memang mereka pasti akan lemah, akan lapar dan haus dengan tetap berpuasa Maka pertanyaannya boleh enggak orang-orang yang punya pekerjaan kasar seperti itu tidak menjalankan puasa Ramadan? Dan yang kedua ketika benar mereka tidak berpuasa Apa konsekuensi hukum yang harus mereka tanggung? Apakah boleh hanya membayarkan vidyahnya ataukah mereka tetap harus membayar kodok di luar bulan Ramadan? Teman-teman sekalian orang-orang yang kita sebutkan tadi itu adalah mereka yang tidak masuk ke dalam kategori golongan yang boleh meninggalkan puasa Ramadan Artinya mereka harus tetap wajib menjalankan puasa Ini berarti pertanyaannya lah berarti agama Islam itu tidak memberikan solusi dong bagi mereka yang punya pekerjaan seperti itu Yang pertama gini teman-teman kita ketika bicara masalah nilai ideal atau nilai seharusnya Memang seharusnya orang-orang Islam secara umum ketika memasuki bulan Ramadan Maka sudah semestinya mereka fokus menjalankan ibadah puasa Artinya tidak ada alasan apapun demi pekerjaan dan lain-lain yang menjadikan mereka meninggalkan puasa Ramadan Itu nilai ideal atau nilai yang seharusnya Tapi tentu saja ada orang-orang yang memang secara lohir tidak bisa dihindarkan lagi pekerjaan semacam itu Yang kemungkinan besarnya akan mengganggu aktivitas puasa Ramadan yang seharusnya dilakukan Seperti tadi teman-teman yang punya aktivitas pekerjaan kasar ya Ada petani mamanya yang mau tidak mau harus panen hari ini juga mamanya gitu Ini pas Ramadan itu tidak bisa ditunda mamanya gitu Atau orang yang sama sekali tidak punya uang ketika hari itu dia mendapatkan pekerjaan harus menjadi proyek bangunan Mamanya itu juga tidak bisa dihindarkan gitu Maka bagaimana solusi untuk menyikapi puasa orang-orang yang seperti ini Teman-teman sekalian bagaimana kita sampaikan di depan tadi Bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan yang cukup menguras energi itu Tidak masuk dalam kategori mereka yang boleh meninggalkan puasa Ramadan Artinya mereka tetap wajib berpuasa sebagaimana mestinya dan tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan Maka solusi yang paling mudah adalah mereka tetap harus berpuasa dan melakukan aktivitas pagi Ada sahur dan lain-lain sebagaimana orang yang berpuasa Karena memang mereka ini wajib berpuasa gitu Nah ketika mereka dari pagi masih berpuasa kemudian datang ke tempat pekerjaannya Tempat aktivitasnya kemudian mereka beraktifitas bagaimana yang dituntut atau yang dibutuhkan Nah sampai pada titik mereka tidak lagi kuat menjalankan ibadah puasa Maka baru mereka meninggalkan atau membatalkan puasanya dengan makan dan minum gitu Tapi prinsipnya mereka dari pagi tetap harus puasa terlebih dahulu Tidak boleh dari pagi sudah membatalkan puasanya Artinya ketika ada aktivitas sahur mereka tetap sahur Kemudian ketika pagi hari mereka harus berpuasa tetap harus berpuasa Kemudian menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya Sampai pada titik mereka tidak mampu lagi berpuasa Baru membatalkan puasanya gitu Kenapa seperti itu? Karena memang mereka ini bukan golongan yang boleh meninggalkan puasa dari awal Ini berbeda dengan orang yang sakit Berbeda dengan orang musafir Berbeda dengan lansia Berbeda dengan ibu hamil dan menyusui dan lain-lain tadi itu Yang memang mereka boleh tidak berpuasa sejak awal hari gitu Artinya tidak perlu sahur, tidak perlu persiapan, prepare untuk puasa, tidak perlu gitu Nah ada pun orang-orang yang pekerja keras tadi itu Yang secara fisik harus terkuras benar-benar energinya Itu mereka tidak masuk dalam golongan itu Makanya mereka tetap harus berpuasa Sebagaimana mestinya Baru kemudian setelah mentok Energinya benar-benar habis Mereka mengalami haus dan lapar yang tidak bisa terhindarkan Baru disitu mereka boleh membatalkan puasa Dengan alasan haus dan dahaga Disini disampaikan oleh beberapa ulama Termasuk yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khasani Salah satu ulama dari Madhab Hanafiya Beliau ini memberikan solusi yang juga cukup bisa memberikan jawaban kepada para pekerja tadi Beliau mengatakan apa Jadi ada pun orang yang mengalami kelaparan dan haus yang sangat luar biasa Dan khawatir ketika tetap menjalankan puasa itu terjadi sesuatu yang membahayakan Maka kondisi ini secara mubah dan mutlak boleh membatalkan puasanya Sebagaimana orang yang dalam keadaan sakit Artinya apa? Dari pagi tetap puasa Kemudian beraktifitas bagaimana mestinya Sampai pada titik dia benar-benar tidak kuat untuk berpuasa kembali Maka disitulah dia boleh membatalkan puasa Dengan alasan sangat lapar dan sangat haus Begitupun yang disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah Dalam hal ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab Beliau mengatakan apa Qala ashabuna Jadi para ulama dari kalangan Hanafiah Wawairuhum dan yang lainnya Manolabahulju'u wal'atas Siapapun orang yang sedang mengalami kondisi sangat haus dan sangat lapar Dan khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap jiwanya Karena haus dan lapar tadi itu Maka dia diharuskan untuk segera membatalkan puasanya Walaupun mereka sebenarnya orang yang sehat Tidak sakit Ataupun mereka bukan dari golongan musafir Ini sebagaimana firman Allah SWT Dan janganlah kalian membunuh jiwanya Jiwa kalian Sesungguhnya Allah SWT terhadap kalian adalah Zat yang maha kasih sayang Kemudian Wakauluhu Ta'ala Dan dalam firman yang lain Wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah Janganlah kalian membinasakan diri kalian Janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan Maka kedudukan mereka yang membatalkan puasa Karena alasan haus dan lapar ini Seperti kedudukan orang yang sakit Artinya mereka diwajibkan untuk mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan nanti Jadi bukan membayar fitiah Jadi saya pikir sudah menjadi solusi yang cukup Apa namanya Sangat solutif lah ya Artinya teman-teman yang memang punya pekerjaan yang sangat menguras energi tadi Prinsipnya tetap harus berpuasa di pagi hari Tetap menjalankan makan sahur sebagaimana mestinya Kemudian beraktifitas di tempat pekerjaannya Sekuat yang bisa dia lakukan Kalau sudah mentok ketemu dengan lapar dan haus Maka boleh tidak menjalankan puasa Nah untuk tulisan apa Untuk pangteri yang kita sampaikan ini tadi Boleh teman-teman apa namanya Baca juga di tulisan saya di satu buku pdf Di link berikut ini Atau nanti saya sertakan di apa namanya Di link deskripsi Nanti teman-teman bisa download buku pdf tulisan saya Baik demikian yang dapat kami sampaikan Aku luku lihadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih